Intro Diketahui timnas Indonesia akan tampil di Piala Dunia U20 2023 Oleh sebab itu persiapan demi persiapan dilakukan demi bisa meraih hasil yang maksimal Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Ketua Umum PSSI Muhammad Diriawan menyampaikan permintaan Presiden Joko Widodo kepada timnas Indonesia U19 Yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023 Ketua Umum PSSI Muhammad Diriawan menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi kepada puluhan pemain Yang masuk ke manusetan latihan nasional dalam acara pelepasan ke Korea Selatan Jumat 11 Maret petang di Jakarta Kalian bukan main-main Kalian adalah perwakilan rakyat Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia Indonesia berkesempatan tampil karena sebagai penyelenggara Targetnya harus sebagus mungkin Serius fokus berlatih maksimal Tanpa kenal lelah dan mental baja Oleh sebab itu kita harus berusaha memberangkatkan kalian yang pantas untuk kalian Saya terima kasih ke Presiden Menpora membiayai dana yang tidak kecil Artinya apa? Hanya satu permintaan publik Saya Presiden berlatih serius-serius kata Iryawan Timnas Indonesia U19 akan menjalani pelatnas di Korea Selatan hingga 15 April Guna persiapan mengikuti Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia pada 2023 Selama di Korsel Timnas U19 akan menjalani latihan dan uji tanding Selain itu Skuad Garuda Muda juga akan menjalani pelatnas selanjutan di Kroasia dan Perancis Indonesia sebelumnya sudah direncanakan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2021 Namun ajang tersebut batal hingga pemain-pemain U19 Angkatan Bagus Kavi Dan kawan-kawan gagal tampil di agenda yang kerap disebut Piala Dunia Junior Kesempatan menjadi tuan rumah tidak menghangus FIFA kembali memberi kesempatan Indonesia menjamu negara-negara lain pada Piala Dunia U20 tahun depan Sebelumnya Timnas Indonesia hanya pernah sekali tampil di Piala Dunia U20 Yakni pada 1979 Ketika itu Bambang Nurdiansyah dan kawan-kawan hanya sampai di fase grup Kala bersaing melawan Argentina-Polandia yang maju ke fase gugur Jadi bagaimana tangkapan kalian? Salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya